ini untuk suara speaker sangat-sangat gak enak guys ya dari beberapa banyak Infinix yang aku review belum ada satupun Infinix keluaran terbaru yang suara speaker-nya itu yang enak buat di denger ya karena ini suara speaker bawangnya gede kali sementara speaker atasnya suara step aja gak kedengeran kalau udah ketutupan nama tangan guys Assalamualaikum Wr Wb yo guys welcome back with sleeping 24,46 detik doang buat hidupnya guys dan ini adalah Tekno POVA 6 guys sebelumnya HP ini udah aku review unboxing guys ya dan aku cuma ngasih liat disini HP-nya udah pake iOS versi 14.00 dengan versi Android 14 dan HP yang bakal kita tes kali ini RAM 12GB guys Tekno POVA 6 ini punya skor Antutu di angka 439.250 dengan skor CPU di angka 130.3.548 skor GPU-nya 72.508 HP ini punya resolusi layar 1080x2436 dengan RAM yang tersisa 7GB lagi buat ngejalankan sistem HP ini guys untuk internalnya aku cuma install Free Fire Max dan Antutu Meshmart dan ini sampahnya gak di install guys cuman kayak menyampah aja gitu dan ini gak ngurang internal guys gimana internalnya yang tersisa 224GB lagi guys yang terakhir dari HP ini punya refresh rate di 120Hz untuk spek HP-nya kayaknya gak ada spesial-spesialnya ya guys ya karena guys 99 Ultimate yang dikeluar sama Infinix Note 40 pun ini spek-nya bisa aku bilang sama aja dengan HP ini guys bagi kalian penasaran dengan spesifikasinya secara lengkap aku sarankan buat nonton dulu video orang yang lain ya guys anjay 9,53 detik wih mantap cowok ini preview-nya udah aku update ya guys ya dan anjay musik legend ya guys ya dan disini pack-nya guys kalian bisa lihat udah aku download semuanya sampai 100% jadi aku langsung aja masuk ke dalam test rank untuk tes bagian responsif dulu dari Technopo Fan 6 ini dengan grafik yang aku bakalan set di Mac semua kera tangan walaupun disini grafik rekomendasinya ada di Ultra oke oke kita langsung aja start waktu ya disini guys kita masuk ke dalam test rank dengan baterai rangka 27% aku set peringin 20% aja dan ini untuk grafiknya keliatan cukup detail dari layar POVA 6 ini guys walaupun suara speaker HP ini stereo guys ya kalian bisa denger suaranya sangat-sangat kecil guys anjay responsifnya mantu co jongkok 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 mana jongkok ku bangsat ngindah di Note 40 sampai sekarang masih aja susah dipencet tombol jongkoknya guys dan disini untuk responsifnya udah jelas gak ada torch delay tapi sayangnya untuk bagian jongkok ini guys nah dari Note 40 maupun di POVA 6 ini mungkin karena layarnya sama aja guys ya jadi ngebuat HP ini susah buat dipencet tombol jongkoknya bangsa bagi player-player jongkok berdarah kayak aku ini sangat-sangat menyusahkan guys untuk responsifnya dari HP ini enak kali ya guys ya buat ngelock ke atas kepala binatang-binatang ini guys yang musuh dari cara aja kalian bisa lihat ya untuk responsifnya co ini amin yang gak gampang buat lepas guys anjay nice kalian bisa perhatiin lagi guys ketika aku ngehit musuh ya disini dengan aku jongkok kalian bisa lihat nah kalian bisa perhatiin lagi guys gampang buat lewat ke atas kepala musuh ya walaupun disini kalian gak pake auto aim sekalipun guys tapi sayangnya untuk bagian sini ya nah 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 bu jongkok susah bangsa ah goblok lah fokus sekali aku tombol jongkok jadinya wih cowok tolong cowok wih kabur dia banget ini untuk suara speaker-nya sangat-sangat gak enak guys ya dari beberapa banyak Infinix yang aku review belum ada satupun Infinix luaran terbaru yang suara speaker-nya itu yang enak buat didengar ya karena ini suara speaker banget gede kali sementara speaker atasnya suara step aja gak kedengeran kalau udah ketutupan sama tangan guys dan disini permainan selama 5 menit di dalam CS range guys baterai yang terisih ada di angka 25% disini belum ada ngalamin panas berlebih guys untuk suhu bagian atas layarnya di angka 38 derajat untuk bagian belakangnya di angka 37 dan untuk bagian baterai nya di angka 35 derajat guys sementara untuk bagian bawah layarnya ini cuma di angka 34 derajat doang tapi ini belum ada ngalamin panas yang lumayan kerasa guys dan dengan grafik yang gak akan aku ganti tetap di max semua kerasa kanan sebelum masuk dalam starting aliennya di detik ke 42 guys disini aku deketin rame orang IPS nya gak ada ngedrop dan disini untuk high boost nya aku set di mode performa ya guys ya dengan IPS ketika aku deketin rame orang disini turun di angka 45 EPS guys jadi HP ini yang gak ngebut-ngebut amat lah ya guys yang gak menyala-menyala amat guys oke kita masuk ke dalam map purgatory guys waktunya langsung kustar ya sebelah informasi HP ini kalau misalnya kalian gunakan sambil on mic dan pake headset ini suaranya tetep kedengeran dengan jelas guys jadi suara mic nya tuh tetep kedengar stereo sebelah kiri maupun sebelah kanan guys tapi kalau kalian gak pake headset maka suara speaker nya sangat-sangat kecil bahkan kalau tangan kalian tuh menutupin speaker bawah kalian bisa denger ya disini udah aku set volumenya di max ini suaranya kayak sama sekali gak keluar guys beda ya kalau misalnya aku matiin mic nah ini masih ada suara yang keluar guys jadi sebenarnya HP ini dengan Infinix Note 40 yang kalau menurutku yang aku rasain di dalam game ini gak ada bedanya guys dimana Note 40 harganya juga lebih murah daripada Tekno POVA 6 ini guys dan disini aku coba untuk looting kalau misalnya liat disini aku belum ada ngedapetin EPS Drops sama sekali guys dimana untuk EPS nya di angka 70an guys haaaat? tidak ada orang ini suara step barusan kedengeran guys tapi aku gak tau yang antara sebelah kiri atau sebelah kanan karena suara speaker dari HP ini bangsat nembak kaki bodoh kali aku bangsat ya apa ini sinyal kuat? ah sinyal sinyal babi emang tiba-tiba pingnya merah cokelnya 18 langsung merah game kompon cokelnya aku reset ya aku tutup lanjut aja oke anjing sinyalnya ngeselin kali cokel sempah ya disini aku coba untuk looting lagi dan kalian perhatiin ya guys ya disini PS nya gak ngedrop guys masih di angka 60an EPS guys nah ada musuh ya barusan kita denger suara step nya anjing nih tombol jongkok apa ya kali cokel di pencet babi nih uuuu waksud bangsa si babi nih satu lagi dateng dateng tak ngapain susah kali jongkok di HP ini nah kepala kok lagi ya pak jok kok lah babi nih tombolnya apa ya kali di pencet cokel kayak ini mati dua kali kok kan pau kali waksud wakang ini iya ke 40 HP ini sama aja payah kali di pencet sumpah spek bagus ya kan tapi dikasih lahir Note 40 mencet kayak gini juga Gondok aku pake HP ini betul Tekan tombol jongkok pakali anjing Ini last game ya guys ya Waktunya gak aku reset guys Kalau aku mati lagi Udah lah selesai aja guys Minta dipecahkan rasa kulayarnya ini ya Kalau untuk performa gak ada masalah guys Untuk performa aku ada ngalamin FPS drop Dan untuk responsif disini enak guys ya Enak gak ada torch delay sama sekali Tapi di tombol anjing ini Susah co Nah bagian sini Bagian bawah ini agak susah dipencet ya Kita misal liat kalau udah jongkok Nah Kalian liat tanganku Udah pas enggak Udah pas co Tapi gak mau anjing Ini yang depan Gak bisa babi jongkoknya Bahaya aku kayak ini Dirang sama musuh bisa mati aku guys Singkat baterai lowbat guys Disini baterai gak tau Entah ada berapa persen ya Ini musuh Nah masih tetep sama guys Jongkoknya susah anjing Udah Lagi lagi bangsa Nah disini permainan selama 14 menit guys Dalam ringket gip Baterai yang tersisa di angka 20% guys Dan untuk panas bagian layarnya 40 derajat guys Dan ini gak ada ngalamin panas yang terlalu kerasa Dan bagian belakangnya juga di angka 40 derajat guys Ini aku mainnya gak pake cooler Apalagi pake cooler Tapi ini aku jamin Pasti bakalan jauh lebih adem guys Gimana untuk isi ruangan aku di angka 30 derajat ya guys ya Jadi aku gak lanjutin lagi Yang jelasin disini responsif oke Performa oke Dan suaranya juga Kalau kalian gunakan on mic Pake handset Ini suaranya tetep stereo guys Dan untuk beberapa bagian ini 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 Dan ini Ada beberapa titik yang agak susah dipencet guys Ini sama kayak masalah di Infinix Note 40 Yang juga sebelumnya udah aku test ya guys ya Kemungkinan besar Kesalahannya ada di Sistem Android 14 Dari Infinix Group ini guys Jadi makasih banyak ya Buat kalian semua yang udah menonton Dari awal Sampai selesai See you in the next video